Integrasi media sosial dengan sistem pembayaran makin menjadi tren. Era ini akan membuat kehidupan manusia modern makin dimanjakan. Transfer uang bisa menjadi semudah mengirimkan pesan pendek atau gambar melalui smartphone. Tak hanya itu, biaya pengiriman pun menjadi lebih murah ketimbang transfer antar bank melalui ATM atau mobile banking. Terbaru, WhatsApp, aplikasi pengiriman pesan pendek yang berafiliasi dengan Facebook, mengumumkan rencananya untuk memperkenalkan WhatsApp Pay kepada pengguna di Indonesia. Layanan ini sebenarnya tidak baru-baru amat. Pada Februari 2018, WhatsApp Pay sudah diluncurkan di India dalam versi beta. Sebelum kita mengulas bagaimana WhatsApp Pay bekerja dan apa saja benefit yang ditawarkan, ada baiknya kita perkenalkan dulu pelayanan serupa yang diluncurkan aplikasi media sosial. Pertama, WeChat. Anda pasti sudah sering mendengar aplikasi pengiriman pesan asal Cina ini. Tak hanya untuk bertukar pesan, WeChat sejak 2014 lalu sudah memiliki fitur dompet digital yang disebut WeChat Pay. Ini adalah dompet digital yang memungkinkan pengguna bisa saling mentransfer uang ke pengguna lain dengan menggunakan nomor ponsel. Tak hanya transfer uang, WeChat Pay juga bisa digunakan untuk transaksi keuangan seperti pembayaran di e-commerce, tagihan listrik dan air, serta pembayaran tiket transportasi, bioskop, dan lainnya. Pada 2018 lalu, setidaknya WeChat Pay memiliki 100 juta pengguna aktif setiap bulan. Kedua, Facebook. Meski masih diselimuti kontroversi, Facebook sedang mengembangkan proyek Libra. Libra memungkinkan Anda bisa membeli atau mengirimkan uang kepada orang lain dengan biaya nol. Bila proyek ini benar-benar terwujud, pengguna akan menggunakan aplikasi dompet milik pihak ketiga atau menggunakan Libra Wallet milik Facebook yang akan menjadi fitur baru pada WhatsApp dan Facebook Messenger. Sekarang, mari kita coba ulas WhatsApp Pay. Seperti sudah disinggung dari awal, WhatsApp sudah munculkan aplikasi pembayaran ini di India pada tahun 2018 lalu. Versi beta yang diluncurkan di India pada tahun lalu itu dicoba pada 1 juta dari 400 juta pengguna WhatsApp di negara itu. Rencananya, WhatsApp Pay ini resmi diluncurkan pada akhir tahun ini. Nah, seperti apa versi betanya? WhatsApp Pay yang sudah diluncurkan dengan versi beta tersebut adalah layanan pembayaran berbasis Unified Payment Interface atau UPI. UPI adalah aplikasi smartphone yang memungkinkan pengguna smartphone untuk mentransfer uang antara rekening bank. Pada Maret 2019, hampir semua bank di India sudah terkoneksi dengan layanan UPI ini. Dengan nilai transaksi bulanan mencapai 19 miliar dolar. Dengan menggunakan WhatsApp Pay, proses pengiriman uang menjadi semudah mengirim foto dan video di aplikasi. Selama fase awal ini, WhatsApp Pay hanya bisa mengirimkan uang ke kontak mereka setelah mengaktifkan UPI ID. Pada Maret lalu, WhatsApp sudah memperkenalkan sistem Quick Response atau QR Code sehingga layanan mereka bisa digunakan untuk melakukan pembayaran seperti halnya GoPay dan OVO di Indonesia. Lantas, bagaimana rencana WhatsApp di Indonesia? Belum jelas seperti apa aplikasi pembayaran yang ditawarkan WhatsApp di Indonesia, tetapi kemungkinan tidak jauh berbeda dengan model yang ditawarkan oleh penyedia dompet digital yang sudah ada seperti GoPay, OVO, Dana, dan yang lainnya. Untuk itu, WhatsApp mesti mengajukan izin ke Bank Indonesia sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Kalau bisa memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin, kehadiran WhatsApp Pay tentu akan menjadi ancaman bagi penyelenggara dompet digital yang sudah ada. Mengapa? WhatsApp di Indonesia sudah sangat populer. Menurut data yang dirilis hood-hood pada Januari lalu, pengguna WhatsApp di Indonesia mencapai 83% dari total pengguna internet yang diperkirakan mencapai 150 juta orang. Tetapi, WhatsApp memiliki kelemahan. Meski unggul dari sisi potensi jumlah pengguna, tetapi WhatsApp tidak punya layaran transportasi online seperti Gojek. WhatsApp juga tidak seperti OVO yang didukung oleh jaringan retail milik Lipo Group. Karena itu, kalau hendak bersaing head-to-head dengan OVO dan GoPay, WhatsApp Pay mesti mengakui sisi merchant terlebih dahulu agar bisa menjadi alat pembayaran. Tentu, itu butuh modal yang besar. Karena itu, kolaborasi dengan dompet digital yang sudah ada tentu menjadi keniscayaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!